Halo teman-teman pecinta bonsai kembali lagi di channel pan bonsai hari ini berkunjung seperti biasa ya di langganan saya Bapak Faisal yang makin ganteng ya ya sekarang yang cuma Pak Faisal yang masih berdiri ya beberapa stand dekat-dekatnya Pak Faisal sudah tutup ya nah sekarang Pak Faisal mah malah makin banyak koleksinya ini ya mana kabar Pak Faisal baik sekali mas baik ya kita boleh lihat-lihat koleksi dari bonsai-bonsai milik Pak Faisal yang terbaru ya ya silahkan ada datang pohon apa aja nih Pak Faisal ada anting putri ya macam-macam ada si Anci juga woi anting putri ada kita langsung lihat ya anting putrinya seperti apa jadi saksikan terus channel pan bonsai untuk mendapatkan informasi-informasi tentang bonsai ya inilah dia waduh ini big size ya big size nah ini dari pohon anting putri anting putri eh pasti lama ini di program ya ya ada empat tahunan 4 tahunan di program nah baru sekarang naik pot ya Iya baru diangkat ini bekas-bekas potongan ya ya bekas potongan ranting-ranting nah jadi biar balance sudah balance baru dipotong ya biar cepat tarikannya kalau dari sini aja lama ya jadi dibantu dengan cabang-cabang yang lain setelah ketemu besarnya segini dipotong seperti tiap Pak Faisal ya ya nah ini mecah juga ya sudah mecah dua mas mecah dua bisa dilihat ini ini besar ya tangan pertama ya ini besarnya segengkam boy ini udah bisa dua genggam tangan saya lumayan besar ini ada pembandingnya ini kita cari pembandingnya nah sini ada botol kerating deng ya sebagai perbandingan nah itu baru kalian bisa mengetahui ya seberapa besar ya besar sekali ini ya ini di konsep untuk gaya seperti apa ini Pak Faisal ini ini rencananya dikonsep untuk gaya informal dipakai untuk tangan pertamanya pecah dua ya ya ini tangan keduanya ini yang belakang background background timah kotanya di sini ya biasa ya liupannya nanti di sini akan kedepan lagi ya ditarik kedepannya tarik kedepan lagi udah hasil ini tangan keduanya juga ada yang mau perpecahan ini dipakai ya udah pecah dua ini cabangnya sudah ada ya ini tidak repot ya ini tunasnya woi subur sekali ini daunnya lebar itu menandakan pokoknya subur tunas muda semua ini ya jadi tidak ada terserang hama ini kalau ini dijual kisaran berapa ini masih murah ya karena belum di wiring ya jadi baru naik pot baru dipotong-potong nanti kalau udah ini cabang-cabangnya ini potong lagi beberapa yang dipakai di wiring nanti harga beda ya Pak Faisal ini nah jadi nanti kenapa harganya beda karena udah ada masuk harga dari trainer ya daripada harga kawat masuk ya perawatan masuk jadi semakin cepat eh kalian menemukan video ini eh semakin murah anda mendapatkan bonsainya ya ada lagi Pak Faisal yang lain juga Oke yang sekitar medium eh semual ya semual ini sampingnya ini dari jenis lada-lada ya kalau tidak salah ya ada daun kecil ya daunnya sangat kecil perawatan berapa tahun nih 4 tahunan ya lalu tadi anting putihnya udah besar 4 tahun kalau ini masih kecil ya harga berapa ini harga 300 300 wei murah ya terjangkau buat pemula ini tinggal ganti potnya tinggal ganti pot biasanya kalau ganti pot baru enak ya dilihat ya baru kelihatan ini ada juga dari yang kecil ini sakura on drop harga harga berapa ini 200 ya ini bisa masuk-masuk kontes ya Sakura ini dikonsep dengan gaya on drop harga 200 lalu yang ini yang kecil 300 yang lebih besarnya ini ini 400an 400 ya nah ini ladang-ladangnya 400 ini banyak ladang-ladangnya 400 ya Oh ini bagus ini betul-betul boleh ukurannya ekstrim ini lebih mahal lagi nih ya yang ini 500 di 500 nah disini juga menyediakan bahan ya bahan-bahan sancang ori nih sancang ori mas nah dari kanan ini ini berapa ini berapa ini 400 ribu sebelahnya sama 400 ya jadi bagi yang berminat buat indukan ataupun yang mau buat dah bogel bogelan itu bisa dipotong ya sancang ori 400.000 kau selamat menikmati